Untuk mendukung sarana transportasi pada peringatan HUD ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara atau IKN Balikpapan, Kalimantan Timur, sebanyak 70 armada bus pariwisata diberangkatkan melalui jalur laut di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Pemberangkatan peluhan bus pariwisata ke IKN ini dibagi dalam dua tahap, di mana pada tahap pertama diberangkatkan sebanyak 59 armada bus dan tahap kedua sebanyak 11 armada bus. diberangkatkan dengan armada kapal yang sama menuju Balikpapan, Kalimantan Timur. Pelindo Regional 3 Subregional Jawa juga sudah mempersiapkan langkah-langkah antisipasi, diantaranya mempersiapkan tambatan kapal dan juga ruang tunggu kendaraan yang siap dua jam sebelum kapal sandar, dan dengan berkoordinasi dengan instansi terkait. Hal ini dilakukan agar tidak mengganggu aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Perak. Sementara itu, beberapa persyaratan yang dibutuhkan untuk standar kendaraan bus pariwisata yang akan dikirimkan ke IKN Balikpapan diantaranya adalah lolos rem cek, memiliki dokumen lengkap seperti STNK, syarat uji kelayakan KIR, izin penyelenggara wisata, dan dipastikan dalam kondisi aktif selama event berlangsung. Selain unsur administrasi, ada unsur teknis juga yang kami periksa. Jadi yang pertama unsur administrasi, yang kedua unsur teknis, teknis ini dibagi jadi dua, ada teknis utama dan juga teknis penunjang. Selain itu juga diperiksa peralatan-peralatan keselamatan, seperti B3K, pemadam kepakaran, dan juga untuk palu pemecah kaca. Nah, ini sebagai syarat wajib yang harus ada di angkutan penumpang. Kisipnya dari kami, dari Terminal Berapaya, hanya melaksanakan pemeriksaan teknis jelajalan atau istilahnya ram cek. Dan hasil ram cek ini bisa dilihat di Mitra Darat. Ada website di Mitra Darat dari Direkturat dari Kementerian Perhubungan. Ini nanti hasil-hasilnya, semua unsur pemeriksaan yang sudah dilakukan bisa. Di VX10 sekarang!